Sebelumnya, perkenalkan saya, Rizky Indah Septyana, selaku coach sekaligus moderator pada seminar rancangan aktualisasi ini. Dan di sini juga bergabung Bapak Satya Aryandaru selaku penguji pada rancangan aktualisasi pada hari ini. Selanjutnya, untuk Mbak Nur Eviani, untuk dapat melakukan pemaparan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, untuk Mbak Nur Eviani, nanti tolong langsung ke gagasan e-isu dan gagasan pemecah isu dan kegiatannya saja ya. Terima kasih waktunya Ibu. Selamat pagi mendalam siang kepada Bapak Uji, Bapak Satya Aryandaru, dan Ibu coach Ibu Rizky, kemudian Bapak mentor Pak Riffuanto. Terima kasih kesempatan kali ini. Mohon izin untuk share screen. Untuk hari ini, rancangan aktualisasi berkenakan nama saya Nur Eviani, angkatan ke-21, kelompok 4, kelompok presensi 5. Untuk lokus, unit kerja dari peserta adalah SMP Negeri 1 Kebobokan, berlokasi di Jalan Kesatria, 32 Kebobokan. Keboboksi ada dalam permen tahun 2018, kemudian untuk identifikasi isu masa pandemi ini, ada beberapa isu yang peserta coba cermati, antara lain kurangnya motivasi siswa, kemudian kurangnya inovasi dalam pembelajaran, kurangnya pemahaman, ketidakdisiplinan, pengukulan tugas, serta kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran inovatif di masa pandemi. Jadi dari lima kriteria APKL tadi, peserta coba identifikasi isu lagi menggunakan USG menjadi tiga, yaitu kurangnya motivasi, ketidakdisiplinan, kurangnya optimal penggunaan media pembelajaran inovatif di masa pandemi. Jadi isu yang didapat, yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran inovatif di masa pandemi, sehingga judul yang penulis peserta ambil, yaitu optimalisasi penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran matematika masa pandemi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Kebobokan. Untuk pelanjangan matrikulasi, ada beberapa kegiatan yang peserta mencantumkan, ada enam. Yang pertama ada konsultasi dan koordinasi, tahapan kegiatannya antara lain untuk lapor diri, konsultasi, kemudian meminta kritik. Kemudian untuk kegiatan kedua, yaitu menyusun perangkat pembelajaran matematika, ada tahapan kegiatannya, ada menyusun RMI, kemudian membuat protokolas, menyusun silagus, membuat NPP, menyusun materi pembelajaran. Agak keras Bu, mohon maaf agak keras biar terdengar. Menyusun materi pembelajaran, membuat soal pre-test, post-test. Kemudian kegiatan yang ketiga, ada membuat media pembelajaran online-nya menggunakan Google Classroom. Jadi untuk membuat medianya, ada menyusun rancangan awal seperti apa, kemudian membuat medianya di Classroom, kemudian mengecek tampilannya sudah berfungsi atau belum. Yang keempat adalah sosialisasi penggunaan Google Classroom kepada siswa. Ini kita gunakan grup WhatsApp kelas untuk setiap mapel sendiri, jadi tiap kelas sendiri nanti. Yaitu koordinasi dengan wali dan ketua kelas, kemudian membentuk grup WhatsApp, kemudian memberikan arahan, berbaca langsung di WhatsApp, bisa pesan suara ataupun video singkat. Yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran Google Classroom. Yang pertama adalah memberikan pengantar, motivasi melalui WhatsApp dulu. Jadi kita memberikan arahan di WhatsApp, kemudian untuk masuk dalam Google Classroom-nya sendiri. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang pertama, melakukan evaluasi, kemudian membuat aporan. Jadi kalau pembelajaran sudah selesai, kemudian kita bisa mengevaluasi dengan mengecek persensi siswa yang hadir, kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan maupun pulangan. Yang selanjutnya, tahapan pembelajaran, mereka berdata, kemudian melakukan evaluasi, dan menindaklanjuti, semisal ada yang kurang, kemudian membuat laporan mengakualisasi. Untuk jadwal pelaksanaan sendiri, untuk pertama ada konsultasi di bulan Juli awal, kemudian menyusun perangkat, membuat media, kemudian sosialisasi di minggu ketiga, kemudian laksanaan pembelajaran mulai dari minggu ketiga sampai minggu kedua bulan Agustus. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dan membuat laporan aktualisasi di minggu ketiga bulan Agustus. Sedikit pemaharan singkat dari saya, mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak. Terima kasih untuk Mbak Nur Evi, untuk pemakarannya. Selanjutnya untuk Bapak mentor dapat memberikan tanggapan, serta dukungannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta waktu dan tepat, kami persilakan. Ya, selamat pagi. Assalamu'alaikum semuanya. Perkenalkan, saya Rekuanto, mentor dari Ibu Nur Eviani, guru mapel matematika di SMP Negeri Satu Kedopokan. Dan perlu saya sampaikan bahwasannya Ibu Nur Eviani, saya selaku mentor setelah sudah berkoordinasi dengan saya secara pribadi tentang pembimbingan dalam rangka penyusunan PTK yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nur Eviani ini. Jadi, menggunakan rancangan aktualisasinya, optimalisasi penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran matematika masa pandemi untuk meningkatkan masa belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri Satu Kedopokan. Alhamdulillah, pada awalnya kami memang berkoordinasi tentang judul tersebut. Karena apa? Jadi ada dua alternatif, yang pertama. Jadi, apakah nanti tata muka atau tidak? Jadi, untuk antisipasi yang terbaik, maka kami kemarin sepakat dengan Ibu Nur Eviani untuk memutuskan antisipasi yang terburuk, maka menggunakan pembelajaran pakai pandemi dalam pandemi saja. Walaupun sebenarnya, jujur, kami adalah sekolah yang sudah menjadi piloting proyek tata muka. Tapi karena masa pandemi yang semakin melonjak, akhirnya kesepakatan kita menggunakan masa pembelajaran menggunakan optimalisasi matematikanya di masa pandemi. Alhamdulillah, setelah melalui diskusi, akhirnya kita menyemakati bahwasannya optimalisasi penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran matematika masa pandemi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 berbukaan. Inilah yang kita kenalkan. Sebelum perlu Ibu Bapak semuanya ketahui, proses yang pertama, beliau sudah mengajukan koordinasi dengan paparan-paparan. Kemudian yang kedua, akhirnya saya beri masukan-masukan, akhirnya kita sepakat menggunakan ini. Alhamdulillah, kebetulan memang menjadi yang tema yang diambil ini adalah tema yang aktual. Karena apa? Kenyataan di lapangan seperti itu, dan saya malah beruntung banget nanti kalau ini sebagai kajian postaka yang baik, akan kita kembangkan juga untuk semua mapel di SMP Negeri 1 berbukaan. Jadi ini melakukan sebagai referensi bagi saya untuk melangkah ke depan. Jadi ini, kami akan menunggu hasil dari PTK yang akan dilaksanakan BUNU REFNI. Karena nanti kalau hasilnya memang signifikan, maka ini sebagai acuan kami untuk membimbing, untuk mengarahkan Bapak Ibu Guru dalam menggunakan semuanya, menggunakan Google Classroom, walaupun sebenarnya mayoritas Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 1 gerobokan itu juga menggunakan Google Classroom. Perlu diingat bahwa kami tidak hanya menggunakan daring sebenarnya, kita menggunakan blended learning. Dalam arti ada tata muka dan juga pembelajaran daring. Tapi dalam masa-masa kritik seperti ini, kita akan apresiasi kepada Nureviani untuk melaksanakan penelitian ini. Walaupun dalam arti begini, kita sudah melaksanakan hampir semua guru, tetapi kan ini baru belum ada penelitian yang mengarah ke sana. Tetapi nanti kalau penelitian hasilnya sangat signifikan, mungkin menjadi acuan kami untuk melangkah ke lebih lanjut. Nah, dalam pelaksanaannya, saya siap untuk membimbing, mendampingi beliau Bu Nureviani untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, memberi fasilitas kepada beliau di lataran di tingkat sekolahan. Dalam arti, kami di sekolahan sudah menyediakan jaringan internet yang kuat untuk bisa melaksanakan pembelajaran pakai Google Classroom. Kemudian, kami akan juga berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di SMP Negeri Satu Belopokan ini. Kenapa kemarin juga kami memutuskan untuk kelas 8, tidak kelas 7, karena kebetulan beliau kami proyeksikan nanti untuk mengajar kelas 8. Ini juga alternatif kami, karena ke depan beliau nanti akan saya proyeksikan mengajar kelas 8. Jadi, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai akhir hasilnya, mudah-mudahkan menghasilkan hasil yang terbaik, khususnya buat pembelajaran menggunakan Google Classroom untuk matematika di SMP Negeri Satu Belopokan pada khususnya, dan pada umumnya untuk seluruh warga di SMP Negeri Satu Belopokan, serta peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, baik itu dari pendidik maupun peserta didik, sehingga nanti apa yang ingin kita inginkan, yaitu tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Mentor atas tanggapan serta dukungannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta. Selanjutnya untuk Bapak Penguji dapat memberikan tanggapan, saran, serta masukannya untuk rancangan aktualisasi dari peserta waktu dan tempat kami perselamat. Baik, terima kasih Bu Rizky atas waktu dan sempatannya. Pak Rikwanto, selaku mentor, salam kenal, sehat selalu ke teman Bapak. Amin, amin. Mbak, tadi karena Mbak Nurnya banyak, saya panggilnya Mbak Eviani saja. Karena Mbak Eviani, kita langsung saja ke rancangan proyek yang sudah disusun. Ini kita lihat di tabelnya dulu ya. Di judul kolomnya, mohon disesuaikan. Ini di kolom 5 ini. Ini dituliskan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN cukup. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Kalau nilai-nilai dasar ASN saja, tidak perlu ditambahkan analisis singkatnya. Jadi yang tepat adalah keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Kalau mau rapi ya anekanya di hidropaja itu anekanya. Keterkaitan, cukup keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, untuk kolom ke-6 ini, kolom ke-6 adalah kontribusi terhadap tupoksi unit kerja. Bukan tupoksi guru, bukan tupoksi pegawainya. Ini memang di SMP 1 ini memang sudah ada tata nilainya, Mbak Eviani. Ini untuk tata nilai, kemarin saya mengambil dari pendidikan, Mbak. Oh, siap. Ada dasarnya, Mbak? Itu dasarnya belum ketemu. Mana? Dasarnya belum ketemu. Oke. Ini ada, dicantumkannya. Kalau tidak ada payung hukumnya, langsung di atasnya seperti yang di kolom 6. Tapi kolom 6 nanti kan disesuaikan ke unit kerjanya, ya. Kolom 6. Nanti seperti itu saja berdasarkan tata nilai Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan. Gitu saja. Kalaupun memang tidak ada payung hukumnya, tidak masalah. Tapi kita sudah tahu rujukannya kemana. Gitu loh. Oke ya. Biar clear ya. Oke. Itu berkaitan dengan format. Tinggal menyesuaikan saja. Munggu, saya percaya Mbak Eviani menyesuaikan nanti ya. Oke. Ke berikutnya. Ini yang di kolom, eh di tugas kegiatan pertama Mbak Eviani. Kegiatan pertama ini kan tidak bicara lagi terkait isu dan gagasan pemacauan masalah yang akan diusulkan. Kan sudah mengusulkan isu, gagasan kan sudah dibahas kemarin. Jadi mulai kegiatan pertama ini adalah kegiatan yang pertama kali akan dilakukan saat aktualisasi nanti. Isi matriks ini adalah yang dilaksanakan pada masa aktualisasi. Bukan ke belakang ya. Bukan masa konsultasi, masa bimbingan. Jadi sudah tidak lagi bicara isu dan gagasan yang akan diusulkan. Langsung saja konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait tindak lanjut. Tindak lanjut gagasan aktualisasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Tadi kan Bapak Mentor sudah mendiko bahwa sudah ada paparan-paparan. Nah itu intinya panjang dengan memaparkan tindak lanjutnya seperti apa. Sebelum kita masuk ke substansi. Sebelum rentana pakai classroom ini, Mbak Evi, yang Mbak Evi Ani biasanya pakai apa untuk matematika ini? Kalau dulu kan pernah di SMA, mungkin ini mic-nya didekatkan sedikit, Mbak. Mic-nya mungkin bisa didekatkan sedikit. Untuk pemakan classroom, di SMP sudah, tapi hanya sebagian untuk menghasilkan ulangan. Jadi kebanyakan di WhatsApp dan ulangannya nanti di classroom. Untuk WhatsApp kan kalau ada tugas, ada apa, nanti penyimpanannya di memori terpun. Jadi kalau di classroom, SMA nanti bisa mengecek sendiri tugasnya yang belum apa, kemudian sudah presensi atau belum, kemudian ulangnya sudah apa, dan materinya yang belum dilihat apa saja untuk classroom. Oke. Mohon didekatkan lagi ya, Mbak. Kalau ada jauh sedikit, suaranya beda lagi tadi. Ya, mohon maaf. Oke. Nanti keunggulannya bagaimana? Ini kan belum keunggulan classroom dibanding media lainnya bagaimana, Mbak? Kalau keunggulan classroom. Kira-kira, khususnya untuk mapel matematika ini, apakah, kalau classroom kan satu, mohon lanjutkan. Kalau classroom, untuk strukturnya jelas, jadi dari presensi, kemudian materi, tugas, kemudian ulangan, bisa dilihat di classroom, untuk materi itu bisa membuat sendiri atau bisa mengambil dari internet atau lain. Jadi ada struktur yang jelas bisa dilihat, kalau pakai classroom, kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan atau yang belum dikerjakan siswa. Jadi rekapan datanya, rekapan nilai, rekapan tugas presensinya bisa dilihat dengan jelas. Baik, meskipun tidak se-interaktif platform lainnya ya. Kan satu arah saja ini. Ya, siswa mengumpulkan, kemudian assignment-nya baru dikasih gitu ya. Memungkinkan untuk fitur chat enggak, Mbak Hefi? Nah, kalau komunikasi di classroom juga ada fitur chat yang untuk kelas itu. Jadi nanti kalau dari WhatsApp sudah disuruh masuk ke classroom, gantian chat-nya gantian di classroom. Oh, jadi memang ngawal selama pembelajaran gitu ya. Terus, Pak. Pak Hefi, langsung gitu. Biasanya gini, ini ditentu. Sinyalnya bisa terdengar enggak suara saya, Mbak? Halo. Halo, putus, putus. Ini sejak pertama tadi, sejak pertama teman-teman dihubungkan sinyalnya. Oke, mohon saya ditinggar ya. Mohon ditinggar, eh Pak, bisa terdengar ya. Ini ada pembatasan waktunya enggak nanti untuk penerapan di Google Classroom. Kita seperti langsung begini, atau seperti kita saat sinkronus itu, agenda 1, 2, 3, nanti siswa menyelenggarak apa, belajarnya mandiri gitu. Nanti kita hanya kontrol seperti saya, kontrol saya atau Bu Rizki ini, kontrol di LMS aja, atau gimana. Modelnya akan bagaimana, bisnis prosesnya nanti. Classroom waktunya agak panjang, jadi mungkin seperti asinkronus, tapi untuk masuk dulu, kan di Classroom ada presensinya. Jadi, kita belajar untuk masuk dulu, lihat materi, nanti ada chat, komunikasi di chat sebentar. Kalau sudah materinya nanti dilihat, kemudian chat sebentar komunikasi, baru untuk mengerjakan tugas, dikerjakan dahulu selama jamnya itu. Misal jam 18, jam 10, dikerjakan dulu, nanti kalau ada kesusahan, baru di agak panjang rentangnya. Pengumpulannya agak lama, tapi waktu prosesnya di pas jam pembelajaran. Oke, itu dia. Kan di sini belum clear nih, yang tampil nih urutannya. Belum clear artinya, ternyata bisnis proses nanti pembelajarannya akan diterapkan seperti asinkronus itu. Nah, ini sudah nanti akan, nah ini, sosialisasi penggunaan Google Classroom kepada siswa. Ini hanya, ya, koordinasi dengan wali kelas, ketua kelas, membentuk grup, oke. Membentuk grup WhatsApp tiap kelas untuk sosialisasi, memberikan arahan chat langsung. Nah, bisnis prosesnya ini akan disiapkan dulu enggak sama Mbak Evi nanti? Semacam alurkah atau bagaimana? Untuk sosialisasi, karena kalau bisa, misal hari masuk pertama kan, Senin sekitar 12 Juli. Jadi, sebelumnya sudah ada seperti membuat video bagaimana menggunakan Google Classroom. Jadi, dari kita membuat video dulu sekitar arahan untuk masuk Classroom bagaimana, penggunaannya bagaimana, kemudian penggunaan tugas bagaimana. Baru nanti waktu pas hari Senita, kita masukkan ke WhatsApp, kita kirim ke WhatsApp videonya. Jadi, kita arahkan ke chat, oh, ini penggunaannya seperti ini, kemudian video ini dimasukkan. Aya, untuk pembatasan waktunya tadi loh. Ya, kalau seperti asinkronus begitu itu loh. Seperti asinkronus itu perlu dibikinkan atau cukup pemahaman untuk siswa itu lisan saja gitu. Kan juga koordinasi dengan wali kelas yang lain kan. Oh, bahwa ini Classroom ini nanti ada rentang waktunya begini, begini, begini. Atau cukup penyelisahan saja nanti. Untuk Classroom ada pembatasan waktu, seperti asinkronus kan itu mengumpulkan waktu tertentu ya. Ya, datang jam sekian. Jadi, misal ini kelas 8A, berarti hari itu tugas atau apapun yang diberikan, beritas harus selesai hari itu. Karena bisa sudah dibanti kelas lagi. Oke, saya kira cukup clear ya. Hanya satu ini, tadi sudah berkomunikasi dengan Bu Rizky. Untuk membuat laporan aktualisasi di akhir ini tidak perlu ya, di-drop saja. Di-drop saja yang terakhir itu. Karena daripada ditambahkan, kemudian terlaksananya pembuatan laporan aktualisasi. Kan ini buktinya apa nanti? Buktinya kalau buktinya laporan aktualisasi kan double nanti. Berarti yang langsung aktualisasi di-delete ya? Iya, di-drop saja, Mbak. Biar tidak terlalu ini. Biar tidak bertentangan nanti. Jadi malah justru double-double. Oke, saya kira clear. Terima kasih, Mbak Evi. Itu untuk memudahkan saja di saat pelaksanaannya nanti. Maturduun, kembali ke Bu Rizky. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih untuk Bapak penguji atas tanggapan serta masukannya untuk perancangan aktualisasi dari peserta. Dengan demikian, saya akhiri untuk seminar rancangan aktualisasi dari Mbak Nur Evihani. Terima kasih untuk Bapak penguji dan Bapak mentor atas waktu dan kesetiaannya untuk bergabung pada seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut atau break dulu, Pak? Lanjut sekali lagi nggak, Bapak? Silahkan, Pak Evi dan Pak Rikwanto diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas yang lain, Maturduun. Terima kasih sama-sama, Mas Yedek. Ya, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat semuanya. Salam. Terima kasih atas bimbingannya untuk Bunur Evi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. hai 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 harusnya dan konsum mulai Terima kasih.